Bibi Tualuyo Namanya lebih dulu dikenal sebagai tokoh dalam TNI karena pernah menjabat sebagai Pangkostrat dan Pangdamjaya. Ia juga sempat meramaikan bursa pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2007. Tetapi akhirnya terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 2008-2013. Kini, Bibi Tualuyo kembali maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Menggandeng Prof. Dr. Sudiono sebagai calon wakil gubernur, keduanya diusung Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional. Bibi Tualuyo punya latar belakang kuat untuk maju dalam pencalonan ini. Kalau rakyat memang sengkuyung, rakyat memang mengendaki, saya siap dan keluarga juga mendukung, mengapa tidak? Sehingga tekat konsep Bali Desa-Mbangun Desa yang sudah saya kerjakan 5 tahun pertama ini akan lebih memberikan makna dan menuntaskan program-program yang selama ini belum tuntas selesai. Sejumlah prestasi telah ia raih, dan puncaknya Bibi mendapatkan penghargaan bintang maha putra utama dari Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan pengalamannya memimpin Jawa Tengah, Bibi Tualuyo memiliki visi misi untuk masyarakat Jawa Tengah. Program ke depan untuk 5 tahun ke depan ini saya tetap mengacu kepada tema visi saya, yaitu mewujudkan masyarakat Jawa Tengah semakin sejahtera tahap kedua dengan konsepnya tetap, yaitu Bali Desa-Mbangun Desa. Peran istri dalam kehidupan bibit cukup dominan untuk merahih prestasi dan menghadapi beragam permasalahan. Ibu di dalam memberikan sport, saya dalam mengikul tanggung jawab yang sangat berat ini memiliki posisi yang sangat dominan. Karena ibu itulah orang terdekat dan orang yang terpercaya, orang yang paling saya percaya, ibu. Untuk menghilangkan kepenatan selama beraktifitas, bibit banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dan menyeluruhkan hobi bernyanyinya. Maju kembali sebagai calon gubernur Jawa Tengah untuk periode 2013-2018, bibit mendapatkan dukungan penuh dari keluarga. Bapak itu sudah biasa, istilahnya tugas-tugas. Sepertu selama ini untuk masyarakat, bangsa, dan negara, saya kira anak-anak dan saya itu sangat-sangat support. Di mata keluarga, bibit waluyo adalah sosok seorang ayah yang disiplin dan penyayang. Tim Liputan Kompas TV Sampai jumpa di video selanjutnya.